Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali dalam media belajar TTL Indonesia Bahasan kita saat ini adalah integral-integral yang memiliki bentuk tidak biasa atau terlihat aneh Oke, teman-teman bisa lihat yang ada di sini Integral dari 0 sampai 1 X kuadrat plus 4 X plus 4 Nah, yang beda di sini Diintegralkan terhadap D X plus 2 bukan terhadap X Nah, kalau kita yang sering temui kan Integral X kuadrat plus 4 X plus 4 DX kan Nah, ini kalau diintegralkan akan menjadi Seperti X pangkat 3 ditambah 2 X kuadrat ditambah 4 X plus C Nah, untuk soal yang sebelah kiri ini tidak boleh seperti itu Karena memiliki perbedaan pada basic integralnya Yaitu di D ini Bukan DX tapi DX plus 2 Nah, konsep dasar integral kan tentu saja sudah kita tahu bahwa integral Suatu bilangan lah Tidak harus X lah, katakanlah kotak ya Kotak N D kotak Ini akan sama dengan kotak N Pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 plus C Nah, yang menjadi problem kita sekarang Kotak ini kita bisa isi dengan semua unsur Bisa berupa X, bisa juga bukan berupa X Nah, dalam contoh ini kita punya DX plus 2 Nah, berarti X plus 2 ini adalah suatu bilangan tertentu yang kita sebut sebagai kotak Oke, kita ubah sekarang ini menjadi integral 0 sampai 1 Nah, apabila X plus 2 ini adalah kotak Teman-teman bisa melihat bahwa disini kan adalah X kuadrat plus 4 X plus 4 Yang tidak lain adalah X plus 2 kuadrat D X plus 2 Nah, kunci dari mengintegralkan adalah fungsinya dengan yang diintegralkan ini Apple to Apple atau sejajar Kalau berbeda tidak boleh Nah, supaya kita tidak bingung akan kita ubah X plus 2 ini sebagai kotak Kita jadikan integral 0 sampai 1 dari kotak kuadrat D kotak Nah, ini caranya sama ya Seperti mengintegralkan 0 sampai 1 X kuadrat D X Bedanya ini pakai kotak variabelnya Saya kira tidak usah dicari ya Nanti teman-teman cari sendiri ya Di buku masing-masing Oke, selanjutnya dalam soal ini Kita masih sama Kita mengintegralkan ini bukan DX Tapi D3X plus 1 Seperti biasa, ini kita jadikan suatu nilai yang bisa kita anggap sebagai kotak Nah, ini 9X kuadrat ditambah 6X plus 1 Kalau kita jadikan seperti bentuk kotak Ini kan akan menjadi kotak kuadrat kan? Iya enggak? 3X plus 1-nya kan kotak kan? Kalau dikuadratin ternyata akan sama dengan 9X kuadrat plus 6X plus 1 Oh, ternyata bentuknya sama 0 integral sampai 1 Dari kotak kuadrat Di integralkan terhadap kotak Ya, ini kita memisahkan kotak sesuai tujuan Yaitu supaya tidak terkecoh Nah, ini kalau kita integralkan akan menjadi 1 per 3 Kotak pangkat 3 Nah, kita jangan lupa mengembalikan kotak ini ke dalam Pemisahan awalnya Kotak tadi adalah 3X plus 1 Nah, akan menjadi Dikali 3X plus 1 Pangkat 3 Dari 1 sampai 0 Selanjutnya ini akan sama dengan 1 per 3 3X plus 1 Kalau X-nya sama dengan 1 Akan menjadi 10 pangkat 3 Dikurangi saat X-nya 0 Berarti 0 plus 1 pangkat 3 1 pangkat 3 Nanti akan menjadi 1 dikali 1 per 3 dikali Ini 1000 dikurangi 1 Atau 1 per 3 dikali 99 Hasilnya adalah 3, 3, 3 Inilah hasil yang diminta Nah, selanjutnya kita punya integral ini Dari 0 sampai 1 X pangkatnya 2 Min 6X ditambah 1 Ingat, disini bukan DX Tapi D akar X Seperti biasa Kalau ini bukan DX Maka akar X ini Akan kita jadikan sebuah nilai Yang kita sebut kotak Nggak harus kotak ya sebenarnya Kalau kamu mau Teman-teman ingin Simbolkan dengan segitiga Atau sebagai Huruf lain Misalnya P A Itu boleh juga Kotak ini bermakna Ini bilangan Kotak ini bisa diisi oleh Bilangan apapun Nah, selanjutnya Tugas kita adalah Mengubah fungsi ini Untuk menjadi Sedemikian rupa Yang merupakan operasi Dari kotak ini Nah, ini kalau kita Brainstorming Akan sama dengan Integral 0 sampai dengan 1 Ingat X kuadrat ini Apanya Akar X X kuadrat kan Sama dengan Akar X Dipangkatkan 4 kan Ini minus 6 Kali X X itu Apa hubungnya dengan Akar X X adalah Akar X yang dipangkat 2 kan Ditambah 1 D Akar X Nah, udah sama kan Ini sama-sama Akar X Akar X Akar X Kalau di integral yang Kalau di integral yang biasa kan XXX harus sama Ini kan sama dengan Akar X Akar X Selanjutnya Supaya kita Nggak Kepusingan Melihat bentuk ini Akan kita Jadikan kotak aja ya Integral 0 sampai 1 Kotak pangkat 4 Min 6 kotak Kuadrat Ditambah 1 D Kotak Ini akan sama dengan 1 per 5 Kotak pangkat 5 Dikurangi 2 kotak Pangkat 3 Ditambah Kotak ya Lalu selanjutnya Kita masukkan nilai Batasnya Batas atasnya 1 sampai 0 Tapi sebelum dimasukkan Ingat Kotak ini harus diubah dulu Sama dengan 1 per 5 Kotak tadi akar X kan Akar X Pangkat 5 Dikurangi 2 Kali akar X Pangkat 3 Ditambah Akar X Masukkan batasnya Antara 1 sampai 0 Ini nanti akan sama dengan 1 per 5 Kali 1 1 per 5 Dikurangi 2 kali 1 Ditambah 1 Dikurangi Kalau batasnya kan 0 Kan 0 semua ya 0 Hasilnya berapa nih Kita samakan penyebutnya 5 1 Min 10 Plus 5 Berarti Min 9 Plus 5 Lama dengan Min 4 Per 5 Benar kan ya Oke Sekian yang dapat Admin sampaikan Jangan lupa like subscribe Dan ajak teman-teman yang anda sayangi Untuk Belajar bersama DTL Indonesia Oke Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya